Saudara Kereta Api Indonesia punya layanan baru untuk memudahkan calon penumpang kereta dalam proses boarding tanpa harus menunjukkan kartu identitas dan tiket kereta api. Namanya layanan Face Recognition. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Gratia Adur di Bandung, Jawa Barat. Halo Saudara Kompas TV, saya Gratia Adur, lagi ada di stasiun Bandung, Jawa Barat. Nah, saya buru-buru mau pulang ke Jakarta karena besok mau kerja lagi, Saudara. Tapi saya mau cerita sedikit, barang bawaan saya ini cukup banyak banget perlengkapan sehingga ini menyulitkan saya untuk membawa berbagai macam dokumen identitas saya untuk proses boarding tiket kereta api. Nah, waktu saya tiba di stasiun keberangkatan di stasiun Bandung, Jawa Barat, saya melihat di belakang saya ada fasilitas baru yaitu Face Recognition Boarding yang ini merupakan fasilitas baru dari kereta api Indonesia, Saudara. Menarik perhatian saya, jadi saya mau menanyakan langsung seperti apa sih fasilitas ini. Sudah ada bersama dengan saya. Halo, selamat siang Pak. Dengan nama siang Pak? Hendro saya, aku mencuri pas. Oke, Pak Hendro. Ini saya baru lihat ini ada layanan informasi Face Recognition. Nah, ini mungkin bisa diceritakan apa sih manfaat dan apa tujuannya dari layanan ini. Jadi layanan access recognition ini merupakan inovasi dari PT KAI ya untuk memudahkan penumpang untuk hampir masa sepulit pas. Oke. Ini pertama kali di stasiun Bandung dimulai pada September itu. Lalu, setelah kalinya. Sekarang kan sudah banyak, dimulai di Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Selanggan. Oke, oke. Nah, ini yang pertama kali di stasiun Bandung. Awalnya adalah untuk memudahkan penumpang sekaligus, waktu itu kan masih masa Bandung. Iya, iya. Jadi penumpang tidak memudahkan dokumen ya. Dokumen, jadi langsung. Jadi dia tanpa ada kontak base antara petugas dan calon penumpang itu. Jadi memang lebih terjuruh daripada memudahkan. Mudahkan aja ya. Oke, ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu ya Pak? Iya, tahun lalu. Kalau Bandung sendiri merupakan kebetulan yang pertama. Jadi bisa bangga sebagai warga Bandung, pertama kali ada Face Recognition adalah di stasiun Bandung ini. Oke. Sebelum di SESOL, sekarang sudah mulai banyak di... sempatnya di Gambir Anda, di Semarang Anda, Jogja dan Surabaya. Oke. Nah, wah saudara ternyata berhasil. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, hanya membutuhkan waktu 2 detik saja. Saya sudah bisa masuk dan sudah bisa berangkat menuju ke Jakarta. Nah, kalau misalnya saudara berminat, silakan mengunjungi ke beberapa stasiun kereta api jarak jauh yang berada di masing-masing wilayah tempat tinggal Anda. Hanya persyaratannya cukup membutuhkan KTP saja, saudara. Grazia Hadur, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.